Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera Untuk anda semua Pada kesempatan kali ini Saya akan Berbagi wawasan Mengenai luka dan penata kelolaan Segera pada kasus luka Wawasan pada kesempatan ini Adalah lebih secara General ya secara umum Untuk teman-teman Atau audiens yang Awam ya terkait dengan Penata kelolaan luka Dengan setting Prahospital atau sebelum Dibawa ke rumah sakit Sebelumnya kita masuk dulu Ke definisi luka ya Luka adalah terputusnya Keutuhan jaringan lunak Yang disebut jaringan lunak adalah Dari luar ke dalam Secara berurutan Jaringan kulit Jaringan lemak bawah kulit Berkas saraf dan pembuluh Udara Fasia atau selebung Pemukus otot Dan otot Semua Dari Kelima jenis jaringan tersebut Jika mengalami Gangguan atau terputusnya Keutuhan jaringannya Maka disebut luka Penyebab luka ada banyak Tetapi secara garis besar Kita bagi menjadi trauma Yaitu penyebab akibat Kontak dengan materi dari eksternal Yang membawa energi merusak Contohnya Tertusuk Tersayat Kena api Kemudian terkena Cairan kimia Itu adalah Penyebab luka yang Dari golongan trauma Kemudian ada luka Karena peradangan Baik dengan infeksi Maupun tanpa infeksi Misalnya Luka-luka lecet Karena dermatitis Luka yang mengelupas kulit Pada sindroma Steven Johnson Karena Reaksi terhadap Obat tertentu Yang tidak cocok Yang alergi Itu adalah Penyebab luka Karena peradangan Baik dengan Atau tanpa infeksi Kemudian penyebab Tiga yang tersering Adalah Keganasan Atau kanker Misalnya Karsinomasel squamosa Karsinomasel basal Dan lain-lain Keganasan kulit Luka tidak berarti Harus ada Cedera Atau rusaknya Keutuhan jaringan kulit Ada yang namanya Memar Kadang Orang awam Menyebutnya Dengan Luka dalam Bruising Kalau kita lihat Di istilah Inggris Istilah asing Kalau dalam Bahasa medis Namanya Contusio Contation Yaitu Kerusakan Jaringan mikrofaskular Di bawah kulit Pembulu darah Pembulu darah Di bawah kulit Yang terputus Dapat disertai Dengan kerusakan Jaringan lunak Yang lain Tetapi Jaringan kulit Di atasnya Tetap utuh Itu memar Namanya Nah Apa yang kita lakukan Kalau kita punya memar Saat mengelola memar Hal pertama Yang baik dilakukan Adalah Dengan mengompres Sesuai kebutuhannya Boleh Kompres dingin Yang tujuannya Untuk menyamankan Nyerinya Sakitnya Dan mengurangi Bengkaknya Boleh dikompres Angat Kalau kita Tujuannya adalah Biar cepat Biar proses Inflamasinya Langsung terjadi Supaya Hari-hari penyembuhannya Kedepannya Juga lebih cepat Dalam penerapan Kombinasi Biasanya Kompres dingin Diberikan dulu Dalam 24 jam Pertama Dan kompres hangat Dalam 24 jam Berikutnya Itu yang Kalau mau kombinasi Baik juga Dilakukan Pijatan-pijatan Ringan Secara sirkuler Di sekitar memar Supaya melancarkan Airan balik Dan mengurangi Bengkak Selama memar Dianjurkan Untuk Tidak banyak Bergerak Imobilisasi Dan Saat beristirahat Tersebut Sangat baik Jika memar Diposisikan Lebih tinggi Daripada jantung Atau elevasi Misalnya Dengan diganjal Beberapa Buah bantal Yang ditumpukan Nah itu tadi Memar Yang paling ringan Sekarang Kita masuk Kedalam luka Luka-luka Yang Lebih spesifik Yang pertama Kita akan Bahas Mengenai Cedera luka terbakar Dan Penata kelolaan Segera pada Cedera luka terbakar Termasuk Di antaranya Luka terkena api Cairan panas Kimia Tersetrum listrik Dan lain-lain Yang sejenis Ada 8 jenis luka Yang memiliki Karakter lokal Maupun sistemik Mirip dengan Luka bakar Ada yang Karena api Karena air Atau cairan panas Karena kontak Dengan benda Bersuhu tinggi Karena Kontak Dengan benda Bersuhu dingin Karena kontak Dengan bahan kimia Karena tersetum Listrik Atau Tersambar petir Karena radiasi Dan karena Ledakan Atau blast injury Apa yang terjadi Kalau kita Mendapatkan Ada kejadian Dengan korban Memiliki Luka terbakar Inilah prinsip Pencegahan Dan pertolongan pertama Pada kecelakaan Luka terbakar Luka tersiram Cairan panas Luka akibat Zat kimia Atau luka Tersetrum Tentu Yang paling utama Sebenarnya Ada pencegahan Tetapi Bila sudah kejadian Maka prinsipnya adalah Lepas Sejuk Balut Dan Segera temui dokter terdekat Jadi Kalau kita berada Di Tempat kejadian Dimana ada Peristiwa Terbakar Atau yang sejenis Pertama Kita jauhkan Korban Dari sumber Penyebab cederanya Ya Kalau karena api Padamkan api Dipakaian penderita Dengan siraman air Atau jatuhkan Dan gulingkan penderita Di permukaan tanah Ya Stop Drop and roll Kalau Anda baca Di Textbook Ya Pada Kejadian Tersetrum Ya Segera putuskan Kontak Penderita Ke sumber Arus listriknya Ya Dengan bantuan Isolator Atau zat penyekat Arus Ya Misalnya Tangan Yang bersarung Karet Ya Atau Jika itu Setrumnya Dalam bentuk Kabel terbuka Yang berkontak Ke penderita Ya Dan kita Nggak mungkin Kita pegang Penderitanya Kita bisa Tersetrum Berjamaah Nanti Ya Jadi kita Singkirkan Dengan kita Ayunkan Kayu yang kering Ya Supaya terlepas Kontak Antara Anggota gerak Si korban Dengan kabel Terbukanya Ya Kemudian Kalau ini Karena api Ya Buka Pakaian Penderita Dan paparkan Secara terbuka Untuk Menyingkirkan Potensi Cedera Termalanjutan Dari Suhu Pakaian Yang terbakar Ya Sekaligus Nantinya Memudahkan Evaluasi Lukanya Ya Kemudian Kita selimuti Korban Dengan kain Yang dikondisikan Lembab Misalkan Selimut Yang sudah Dibasahkan Kemudian Diperas Kemudian Kita lingkupi Tubuh Si korban Kemudian Kita evaluasi Ya Secara gampang Kita bisa Lihat Derajat Dari lukanya Pada Korban Luka bakar Derajat Satu Luka bakar Yang ringan Atau minor burn Kalau anda Berjumpa Yang seperti ini Mungkin Anda tidak Terlalu bingung Karena nanti Potensi penyembuhannya Baik Sedangkan Luka bakar Derajat Dua Atau yang Lebih Dalam Adalah Luka Terbakar Yang nyata Dengan mata Kepala Semua orang Bisa melihat Ada kerusakan Kulitnya Yang bermakna Kalau luka Derajat Satu Hanya perubahan Warnanya Di sini Kita bisa cepat Menilai Kalau cuma Warna kulit Yang menjadi Lebih kemerahan Atau lebih gelap Tidak ada Kerusakan kulitnya Hanya nyeri saja Yang dirasakan Itu mungkin Derajat Satu Kalau Derajat Dua Bentuknya Pasti ada Lepuh Bula Atau Blister Isinya Cairan Atau Kulit Yang mulai Terkopek Terkelupas Di dasarnya Ada jaringan terbuka Yang lembab Nah itu Derajat Dua Segera cari Pertolongan Medis Di fasilitas Selainan Kesehatan Terdekat Kalau Anda Bertemu Dengan Derajat Dua Jangan Coba-coba Meraut Luka Sendiri Tanpa Konsultasi Dengan Dolar Ini adalah Derajat Derajat Luka Terbakar Derajat Satu Kerusakannya Hanya Sebatas Di epidermis Bagian Terluar Kulit Bisa kita Lihat Di gambar Yang nyata Hanyalah Perubahan Warna Saja Diskolorasi Perubahan Warna Menjadi Lebih Gelap Kalau orang putih Warnanya Menjadi Lebih Kemerahan Kalau orang Yang Sawa Matang Warnanya Menjadi Lebih Gelap Kemudian Derajat Dua Sebagian Dermis Mengalami Kerusakan Ada Ada Bentuk Lepuh Bula Blister Kalau di Textbook Seperti Kubah Kubah Yang Atapnya Kulit Ari Bawahnya Dalamnya Ada Cairan Serum Itu Namanya Bula Menandakan Luka Derajat Dua Kalau Derajat Tiga Seluruh Dermis Sudah habis Kalau Derajat Empat Kita Bisa Bertemu Gambaran Otot Atau Tulang Bahkan Di Alat Gerak Atau Alat Alat Tubuh Yang Terkena Kemudian Saat Kita Menilai Lukanya Saat Expose Atau Paparan Dari Tubuh Korban Sangat Baik Juga Bila Kita Menilai Berapa Luas Ada Ada Tiga Metode Yang Banyak Dipakai Untuk Dewasa Biasanya Kita Pakai Rule Of Nines Dari Wallace Jadi Ada Segmen Segmen Tubuh Yang Dibagi Kemudian Masing Segmen Dikatakan Luasnya 9% Dari Keseluruhan Luas Total Tubuh Manusia Nanti Dari Segmen Segmen Tersebut Dihitung Berapa Proporsi Yang Terbakar Dan Nanti Dijumlahkan Kalau Untuk Anak Lebih Rumit Lagi Karena Anak Setiap Berkembang Proporsi Antara Kepala Badan Dan Alat Gerak Berubah Berubah Relatif Berubah Anak Yang Lebih Kecil Kepalanya Pasti Punya Luas Permukaan Yang Lebih Besar Dibandingkan Anak Yang Lebih Besar Karena Itu Ada Namanya Tabel Loon Browder Untuk Anak Tapi Kedua Metode Tersebut Saya Tidak Suka Untuk Pakai Karena Tidak Praktis Saya Lebih Senang Kombinasi Dengan Prioritas Menghitung Dengan Telapak Tangan Dari Pasiennya Atau Korbannya Dikatakan Satu Telapak Tangan Yang Tertutup Jari-jarinya Dikatupkan Dari Si korban Itu Kurang Lebih 0,8% Dari Luas Total Permukaan Tubuhnya Jadi Dianggap 1% Itu Metode Yang Lebih Gampang Dan Lebih Praktis Dan Lebih Cepat Kemudian Setelah Evaluasi Cepat Apa Yang Mesti Kita Lakukan Pada Lukanya Yang Pertama Adalah Lepaskan Perhiasan Perhiasan Seperti Cincit Atau Gelang Untuk Antisipasi Potensi Bengkak Karena Kalau Nanti Bengkak Pertama Dia Tidak Bisa Keluar Terjebak Yang Kedua Terjebak Disitu Dia Akan Menjerat Sirkulasi Darah Sehingga Membahayakan Kehidupan Kehidupan Jaringan Dan Sel Yang Di Ujung Ujung Kemudian Sejukkan Kulit Yang Terbakar Di Bawah Air Mengalir Selama 20 Menit Untuk Menurunkan Suhu Kulit Cooling Off Alternatifnya Kalau tidak ada Air Mengalir Direndam Di Wadah Besar Berisi Air Sejuk Sama Kira 20 Menit Kemudian Sebelum Dilakukan Membalutan Setelah Dicuci Tahan Diri Untuk Balur Bahan Yang Aneh Aneh Kadang Banyak Orang Yang Keracunan Mitos Keracunan Ilmu Katanya Turun Temurun Keracunan Hal-hal Yang Dia Baca Dari Bah Google Suka Diberikan Telur Kecap Mentega Teh Macem Macem Jangan Jangan Balur Bahan Yang Aneh Aneh Pada Luka Karena Bahkan Produk salep Luka Bakar Tidak Semuanya Cocok Untuk Setiap Kondisi Luka Bakar Jadi Untuk Balur Balur Harus Berdasarkan Masukan Dari Dokter Satu-satunya Yang Baik Atau Boleh Kalau Anda Mau Silahkan Balur Dengan Madu Murni Syaratnya Madu Murni Dia Bisa Menghambat Pertumbuhan Bakteri Memberi Kelembaban Yang Baik Tidak Lengket Tidak Meninggalkan Kerak Tidak Beraroma Mudah Didapat Murah Kalau Yang lain-lainnya Pasti Membau Mudorot Pasti Menyusahkan Terapi Dokternya Kelak Kecuali Madu Kemudian Bungkus Yang Paling Simple Paling Mudah Adalah Pakai Kling Wrap Atau Pembalut Plastik Yang untuk Makanan Yang Food Grade Kenapa Yang Food Grade Karena Dari Pabriknya Sudah Dikondisikan Untuk Bersih Sterilnya Cukup Karena Untuk Bungkus Makanan Potong Buang Dulu Beberapa Sentimeter Ujungnya Kemudian Dibalut Keuntungannya Adalah Dia tipis Gampang Manuver Buat Balutnya Tidak Lengket Transparan Bisa melihat Evaluasi Lukanya Seperti apa Kemudian Dia protektif Dia kedap Air dan udara Karena Buat Bungkus Makanan Sehingga Menjamin Suasana Luka Yang tetap Lembab Dan Sejuk Nah Ini yang Tadi Saya Bilang Tidak Semua Sekali lagi Bahkan Tidak Semua Salep Luka Bakar Pun Bisa Dengan Semenah-menah Anda Pakai Untuk Luka Bakar Tanpa Konsultasi Dengan Dokternya Ini adalah Contoh Luka Dengan Preparat Krim Topical Silver Sulfadiazine The Topical Of Choice Dari Luka Bakar Kalau Anda Baca Di Textbook Silver Sulfadiazine Adalah Topical Of Choice Tukas Luka Bakar Saya Tidak Menyanggah Penyataan Tersebut Tetapi Silver Sulfadiazine Itu Membentuk Kerak Membentuk Kerak Di atas Luka Membentuk Kerak Yang tipis Lengket Yang berisi Sisa Salep Eksudat Yang mengering Dan Sampah-sampah Dari Sisa Bakteri Yang Hancur Dan Dia Sifatnya Menutupi Lukanya Dan Kerak Itu Lengket Kalau Di luar Negeri Salep Ini Dipakai Dengan Dua Hari Masuk Kamar Operasi Untuk Ditipiskan Dikikis Dibuang Kemudian Luka Yang Di Bawahnya Terbuka Dan Disalepin Lagi Tapi Di Indonesia Tidak Mungkin Ada Pasien Dua Hari Sekali Bisa Masuk Kamar Operasi Akibatnya Kalau Obat Dewa Ini Dipakai Tanpa Konsultasi Dengan Ter Hari Pertama Saja Itu Salepnya Mengobati Luka Hari Berikutnya Salepnya Menyalepi Kerak Dari Salep Sebelumnya Hari Ketiga Salepnya Menyalepi Kerak Yang Menutupi Kerak Dari Berikutnya Dari Sebelumnya Dan Terus Menerus Jadi Ini tidak Cocok Bukannya Saya bilang Tidak Baik Tetapi Tidak Cocok Untuk Dipakai Sembarangan Kapan Kita harus Ke rumah Sakit Jadi Setiap Luka Yang Secara Kesat Mata Kelihatan Ukurannya Itu Lebih Dari Tiga Inci Atau Sekitar Tujuh Setengah Sampai Delapan Sentimeter Sangat Baik Untuk Dibawa Berkonsultasi Ke dokter Kalau Anda Melihat Atau Pada Korban Ada Luka Derajat Dua Tadi Kita Ingat Bentuknya Bula Atau Mengelupas Dan Kalau Anda Hitung Itu Luasnya Sepuluh Tapak Tangan Si korban Atau Lebih Itu Harus Bawalah Ke dokter Ada Gambar Disini Dua Sepuluh Maksudnya Derajat Dua Yang Sepuluh Persen Atau Lebih Semua Luka Yang Derajat Tiga Itu Harus Dibawa Ke rumah Sakit Semua Kasus Luka Terbakar Atau Sejenis Yang Mengenai Anak Anak Atau Lansia Jangan Coba Buat Merawat Sendiri Bawa Dulu Ke rumah Sakit Bawa Dulu Ke dokter Kemudian Luka Luka Pada Wajah Tapak Tangan Tapak Kaki Dan Jari Jarinya Pada Sendi Pada Daerah Kemaluan Ada gambar Burung Terbakar Itu buru-buru Harus Bawa Ke dokter Ke rumah Sakit Kemudian Luka Terbakar Dengan Trauma Inhalasi Menghirup Asap Dari Bakarannya Sehingga Sampai Sesak Batuk Itu Bawa Ke rumah Sakit Ketemu Dokternya Kemudian Luka-luka Karena Listrik Karena Zat Kimia Itu Jangan Dikelola Sendiri Segera Bawa Ke dokter Atau Ke rumah Sakit Kemudian Luka Kedua Yang akan Kita Bahas Adalah Pengelolaan Segera Pada Cedera Gigitan Anjing Ini adalah Kasus Yang juga Cukup Banyak Kita Temui Di Faskes Di Unit Darurat Rumah Sakit Karena Gigitan Periksa Luka Gigitan Sebagian Besar Luka Gigitan Memang Dapat Ditangani Di Rumah Jika Luka Gigitan Tidak Menyobek Kulit Atau Gigi Anjing Hanya Membuat Luka Goreng Seringan Itu Yang Bisa Tangani Di Rumah Jika Lebih Berat Menyobek Kulit Menusuk Jauh Kedalam Jaringan Atau Bahkan Sampai Merusak Tulang Tidak Ada Pilihan Lain Harus Segera Cari Pertolongan Medis Ke Rumah Sakit Cuci Luka Gigitan Dengan Sabun Dan Air Mengalir Sampai Bersih Selama 10 Menit Atau Lebih Agar Luka Gigit Bersih Dari Kuman Kuman Yang Ada Di Sekitar Luka Atau Kuman Yang Berasal Dari Mulut Si Anjing Boleh Gunakan Sabun Apapun Kalau Tidak Ada Sabun Antibakteri Tapi Kalau Ada Tentu Lebih Baik Pake Sabun Antibakteri Tekan Luka Yang Mengeluarkan Darah Pake Anduk Bersih Atau Kain Kasa Bila Ada Jangan Pakai Kapas Karena Serat Halus Kapas Nanti Akan Nempel Di Luka Perdaraan Akan Berhenti Atau Melambat Dalam Berapa Menit Sehingga Siap Untuk Dibalut Sorban Luka Luka Yang Terus Berdarah Selama 15 Menit Bahkan Lebih Maka Bersegeralah Cari Pertolongan Medis Di Rumah Sakit Oleskan Krim Atau Salep Antibiotika Jika Ada Di Rumah Yang Baik Adalah Jenis Neosporin Kombinasi Neomisin Polymixin B Dan Basitrasin Kalau Tidak Ada Salep Antibiotika Di Rumah Sangat Baik Untuk Memberi Baluradu Murni Di Atas Luka Lalu Dibalur Kasak Kering Dan Verban Sama Seperti Tadi Kita Bahas Di Kasus Luka Terbakar Kemudian Setelah Oles Salep Krim Antibiotika Tutup Kasah Dan Balut Verban Gulung Elastik Gunanya Untuk Membatasi Bengkak Dan Mengurangi Gerak Pada Daerah Luka Balutan Verban Dibuka Saat Mandi Dibersihkan Kembali Dengan Lembut Setiap Mandi Kemudian Setelah Selesai Mandi Dan Kering Luka Dioles Lagi Dengan Krim Antibiotik Atau Dengan Madu Balut Kembali Dengan Kasah Dan Verban Gulung Elastik Baru Terkait Risiko Infeksi Tetanus Melalui Luka Segera Segera Kunjungi Dokter Untuk Mengevaluasi Dan Melakukan Imunasi Tetanus Ulang Bila Mana Diperlukan Awasi Luka gigitan Dalam Seminggu Pertama Pas Gigitan Perhatikan Tanda-tanda Infeksi Setelah Masa Penyembuhan Misalnya Kita Digambar Misalnya Bengkak Yang tidak Hilang-hilang Kemerahan Di sekitar Luka Yang tidak Hilang-hilang Bahkan Misalkan Semakin Nyeri Disertai Demam Atau Bahkan Ada Rembesan Cairan Borna Kuning Atau Nanah Itu Jika ada Hal-hal Tersebut Segera Konsultasi Dengan Dokter Ada Beberapa Luka gigitan Yang Tidak Ada Kompromi Lagi Anda Harus Kedokter Dan Rumah Sakit Misalnya Luka Di Kepala Atau Leher Apalagi Pada Anak Kemudian Luka Pada Tangan Dimana Ada Jari Yang Bengkak Yang Kita Takut Ada Sesuatu Disitu Robek Atau putus Pada tendon Atau ototnya Misalnya Atau Luka Yang Lebih Dari Satu Sentimeter Dengan Kedalaman Luka Melampaui Kutis Sampai Kelihatan Otot Luka Dengan Koyak Compang Camping Itu Buru-buru Anda Bawa ke Rumah Sakit Atau Luka Yang Penarahan Mengalir Terus Menerus Meskipun Sudah 15 Menit Nah Itu Tadi Adalah Mengenai Penata Kelolaan Segera Pada Cedera Luka Gigitan Anjing Sekarang Luka Berikutnya Adalah Luka Gigitan Ular Apa yang terjadi Kalau kita Berjumpa dengan korban Yang tergigit Atau Terkena gigitan Ular Kita kondisikan Pasiennya tetap tenang Jangan banyak bergerak Karena Pergerakan Meningkatkan Aliran darah Sirkulasi Dan meluaskan Sebaran racun Bisa Ularnya Kalau dia Berbisa Tidak Seperti pada Luka lainnya Yang kita Sangat Anjurkan Untuk Imobilisasi Dalam posisi Luka Lebih tinggi Dari jantung Atau Elevasi Pada Luka gigitan Ular Itu sebaliknya Karena Nantinya Kalau kita Lakukan Elevasi Dari lukanya Airan darah Balik Menuju Jantung Jadi Lebih Gampang Dan Jantung Sebagai pompa Sirkulasi Darah Sistemik Tentunya Lebih Mudah Racunnya Sampai Kesitu Dan Disebarkan Kembali Keseluruh Tubuh Jadi Jangan Dilakukan Imobilisasi Dalam posisi Elevasi Kalau pada Gigitan Ular Sama Seperti Luka Gigitan Anjing Tadi Dan Luka Bakar Lepaskan Cincin Atau Gelang Pada Alat Gerak Yang Terkena Gigitan Untuk Antisipasi Bengkak Biarkan Luka Mengalir Keluar Selama Setengah Menit Bila Bisa Sisa Di Permukaan Kulit Tentu Akan Ikut Mengalir Keluar Jangan Coba Untuk Mengisap Bisa Ular Dengan Mulut Anda Gak Pernah Tahu Selaput Lendir Di Dalam Rongga Mulut Anda Itu Utuh Atau Ada Mikro Wound Luka Ukuran Mikro Yang Anda Gak Tahu Saryawan Nanti Malah Bisanya Bertransmisi Kesitu Dulu Dikatakan Dipasang Turnicate Tetapi Turnicate Ini Atau Bendungan Ini Lebih Banyak Mudorot Dari Manfaatnya Kenapa Dia Dia Akan Menghambat Aliran Oksigen Dan Nutrisi Ke Jaringan Jaringan Yang Ada Di Ujung Di Bagian Distal Dari Katanya Nanti Bisa Menyebabkan Hipoksia Dan Kematian Jaringan Untuk Mencegah Dari Sebaran Dari Venom Atau Bisanya Sebenarnya Dengan Meletakkan Lukanya Lebih Daerah Bawah Sudah Cukup Ada Pendapat Yang Menyarankan Pencucian Luka Ada Yang Tidak Yang Tidak Menyarankan Itu Biasanya Kalau kita Baca Di Literatur Di Luar Dikatakan Ada Harapan Bila ada Sisa Bisa Di Permukaan Kulit Bisa Diteliti Dan Ditentukan Jenis Racun Jenis Ularnya Antidot Apa Tetapi Itu Tidak Aplikabel Kalau Di Negara Kita Jadi Tetap Sama Idealnya Semua Luka Dicuci Di Air Pengalir Dengan Sabun Sedihnya 20 Menit 10-20 Menit Kemudian Diberi Kembalutan Dan Fiksasi Untuk Imobilisasi Sambil Korban Dibawa Atau Diajak Mendapatkan Pertolongan Medis Kita Usahakan Untuk Mengidentifikasi Jenis Ularnya Yang Menggigit Tadi Dari Luka Gigitan Kita Untuk Lukanya Sepasang Seperti Pola Taring Itu Biasanya Ular Yang Berbisa Yang Punya Taring Lebih Panjang Lebih Kuat Lebih Kokoh Untuk Menancapkan Dan Menyemprotkan Racun Bisanya Kemudian Juga Bisa Kita Recall Mengingat Kembali Ular Yang Ditemui Seperti Apa Ular Berbisa Biasanya Memiliki Warna Kulit Yang Cerah Atau Terang Kontras Antara Satu Area Berwarna Dengan Warna Terdekatnya Dengan Pola Pola Kulit Yang Nyata Kalau Kita Baca Textbook Di Luar Ada Sajak Buat Mengingatnya Gampang Kalau Jenis Ular Koral Yang Red And Yellow Kill The Velo Ada Kontras Yang Seperti Merah Dan Kuning Berbisa Red And Black My Friend Of Jack Jadi Kalau Merah Dengan Hitam Saja Alias Warna Kulitnya Tidak Kontras Kemungkinan Tidak Berbisa Kemudian Dari Kepala Ular Tersebut Penampangnya Kalau kita Dari Atas Atau Dari Belakang Itu Biasanya Kalau Bentuknya Oval Kayak Sandok Itu Biasanya Tidak Berbisa Tapi Kalau Lebih Segitiga Karena Ada Bagian Sisi Di pipi Pipinya Yang Mengandung Kelenjar Bisa Venom Glans Maka Bentuknya Lebih Segitiga Jadi Ini Penting Buat Mericall Nanti Pada Saat Anda Bertemu Dokter Atau Di Rumah Sakit Bisa Menceritakan Identifikasi Dari Ularnya Sekarang Kita Masuk Ke Evaluasi Klinis Luka Yang Trauma Luka Yang Trauma Karena Kebanyakan Pada Setting Prahospital Luka Yang Terjadi Luka Karena Trauma Nanti Untuk Setiap Kasus Yang Siwanya Trauma Akibat Kontakt Dengan Benda Eksternal Yang Membawa Gaya Atau Energi Yang Merusak Nanti Ada Algoritma Khusus Yang Namanya Algoritma Trauma Ada Pengamatan Primer Atau Pengamatan Segera ABCDE Kemudian Baru Pengamatan Sekunder Atau Pengamatan Berikutnya Secara Umum Dan Baru Pengamatan Secara Lokal Kepada Lukanya Ini Adalah Garis Besar Saja Tidak Kita Bahas Karena Ini Adalah Setting Di In Hospital Bukan Pra Hospital Jadi Yang Dimaksud ABCD Adalah Airway Management NC Spine Control Pengelolaan Jalan Napas Bebas Atau Tidak Dan Kondisi Kondisi Tulang Belakang Di Daerah Leher Itu Aman Atau Tidak Karena Kedua Macam Cedera Di jalan Napas Dan Di Tulang Belakang Bagian Leher Ini Menyebabkan Kematian Lebih Cepat Dibandingkan Yang Lain Kalau Pada Kasus Trauma Jadi Kita Lihat Kita Buka Jalan Napas Dengan Triple Manuver Miringkan Kepala Hiper Extensi Ke Ke Arah Dari Evaluator Kemudian Kita Dorong Rahang Bawahnya Supaya Mulutnya Terbuka Itu Cara Kita Menilai Jalan Napas Kalau Ada Hal-hal Disitu Yang Menyumbat Kita Singkirkan Kita Bersihkan Kemudian Kita Pertahankan Bila Ada Memar Jejas Di daerah Leher Atau Tengkuk Harus Segera Kita Pasang Penyangga Leher Yang Rigit Yang Keras Supaya Leher Tidak Banyak Bergerak Kemudian B Nya Adalah Breathing Mekanisme Mekanisme Bernafas Kita Nilai Bunyi Nafas Baik Atau Tidak Ada Suara Lendir Atau Tidak Ada Suara Cairan Atau Tidak Disitu Kanan Kiri Sama Atau Tidak Bunyinya Pergerakan Nafasnya Ada Yang Tertinggal Atau Tidak Simetris Atau Tidak Berapa Kali Per Menit Kita Hitung Sambil Kita Berikan Oksigenasi Kalau Misalkan Kelihatan Sesak C C C C Berapa Denyut Per Menit Per 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 atau tidak, atau dingin, atau pucat isi denyutnya gimana cukup atau tidak dan bila mana diperlukan misalnya denyut nadinya kurang dari 60 per menit dingin pucat isi denyutnya lemah maka sirkulasinya harus diperbaiki dulu pasang infus dan terapi cairan ya itu tadi adalah primary survey untuk semua kasus trauma seringan apapun jangan lupa untuk mengevaluasi dan mengamankan dari ketiga itu jalan nafas dengan kondisi tulang belakang bagian leher kemudian mekanisme bernafas kita amankan dan kondisi sirkulasi kita amankan kalau itu sudah aman kita lakukan pemeriksaan secara umum dan kemudian kita lakukan pemeriksaan pada lesi lukanya ini adalah 10 hal yang mesti anda waspadai atau anda pantau untuk deskripsi lesi luka dan ini penting terutama bila nanti anda settingnya adalah ada calon dokter atau dokter atau para medis atau bekerja di fasilitas kesehatan ini penting untuk mengevaluasi lesi luka selengkap ini karena selain untuk pengelolaan dari lukanya hal-hal ini juga baik diperhatikan untuk kepentingan mediko-legal misalnya untuk visum nah setelah kita evaluasi lukanya kemudian kita tetapkan itu lukanya tentu lukanya mau kita apakan untuk semua luka prinsipnya adalah cuci bersih yang memfasilitasi penyembuhan atau penutupannya penyembuhan atau penutupannya nanti mungkin kita bicarakan di kesempatan lain ada yang bisa kita biarkan menyembuh spontan ada yang harus ada tindakan misalkan dengan prosedur dijahit dan seterusnya tapi hampir semuanya luka itu harus dilakukan pembersihan antiseptik artinya melawan dari kontaminasi dan disinfektan disinfeksi artinya mencegah dari infeksi nah tentu semua bertanya-tanya diantara sekian banyak substansi untuk antiseptikum dan desinfektan mana yang baik buat luka buat saya yang paling baik dan yang paling praktis adalah cuci di bawah air mengalir ya kalau anda nanti berjumpa dengan dokter yang settingnya dokter bedah atau mungkin nanti suatu kesempatan anda berjumpa dengan saya ikut sesi saya itu ada istilah dilution is the solution for pollution karena kita mesti ingat ada bakteri di luka tidak berarti ada infeksi hanya bila bakterinya jumlahnya 10 pangkat 5 per cm3 jaringan atau per ml cairan itu barulah dia berpotensi menimbulkan infeksi jadi bakteria itu mirip seperti geng motor kalau sendiri mana mungkin dia berani juga buat melakukan sesuatu kalau ada temannya bergerombol baru dia bisa melakukan sesuatu sama bakteria juga begitu jadi prinsip untuk mengurangi konsentrasi bakteri ini adalah dengan dilusi pengenceran caranya adalah dengan mencuci di bawah air mengalir jadi ini seperti air bah yang melarutkan dan menghempaskan koloni bakteri sehingga nanti jumlahnya tidak tercapai konsentrasi minimal untuk mencapai potensi infeksi jadi dilusi is the solution for pollution yang selama ini banyak dipakai di household accident antisepticum misalnya golongan povidon iodine atau kalau dulu ada obat merah jodium tincture itu tidak selamanya cocok dan baik karena memang ada efek antibakterianya ada tapi pada beberapa kesempatan ada orang-orang yang alergi terhadap povidon iodine pada beberapa kesempatan ada jenis-jenis jaringan tertentu yang tidak baik atau malah berbahaya kelangsungan potensi hidupnya kalau kena povidon iodine misalnya kalau luka-luka yang dalam yang sudah sampai bone exposed misalnya beberapa jenis seperti kondroblast dan fibroblast itu tidak tidak pas kalau bertemu dengan povidon iodine sehingga ditakutkan toxic terhadap jaringan penyembuhnya jadi lebih lama jadi yang paling baik adalah cuci di bawah air mengalir dan kalau Anda tanya saya saya sangat gemar untuk menganjurkan memakai topikal madu murni karena dia punya efek sudah dibuktikan di penelitian-penelitian yang evidence-based medicine dia punya efek antibakteri yang sifatnya bakteriostatic dia sangat jarang menimbulkan alergi kemudian dia memberikan kelembaban yang baik untuk healing membooster atau mempercepat dari penyembuhan luka dan epitalisasi dan lain-lain nanti di kesempatan lain kita bisa bahas mengenai dampak baik madu murni untuk luka dan pembalutan sangat baik bila anda mulai mempelajari dan membiasakan diri membalut dalam bentuk figure of eight crisscross nama lainnya atau saling silang dalam bahasa indonesianya contohnya adalah seperti yang digambar jadi pembalutan jenis ini menjamin tekanan sama besar di setiap unit area sehingga perfusi atau aliran antar oksigen ke bagian-bagian terujung di anggota tubuh itu tetap terjamin tidak terganggu kemudian fiksasi dan imobilitas balutan lebih baik tidak mudah longgar apalagi terlepas copot kalau anda bungkusnya atau bandage seperti daun pada lepet misalnya makanan jajan pasar yang digulung-gulung dengan daun tutupnya itu nanti kalau kesangkut atau kegeser itu lepasnya gampang kayak mumi-mumi di film scooby-doo jadi untuk pembalutan yang baik kita pakai figure of eight kemudian pada setiap luka perlu dipikirkan mengenai kemungkinan tetanus apa yang harus digali disini tentu kita mesti ingat riwayat imunisasi tetanusnya gimana kalau lukanya bersih imunisasi aktif terhadap tetanus sudah lengkap kurang lebih lima tahun sebelumnya ada itu tidak usah pakai anti tetanus kalau lukanya bersih tapi imunisasi aktifnya sudah lama di atas lima tahun anti tetanusnya tidak usah dikasih tetapi kita berikan toksoid atau pembangkit ulang dari imunitasnya jadi tetanus tetanus setengah mililiter secara intramuskulan kalau lukanya kotor dengan imunisasi aktifnya kurang dari 10 tahun terakhir itu juga cukup toksoid saja kenapa? karena dalam 10 tahun terakhir dia sudah pernah dapat anti tetanus tapi kebanyakan orang Indonesia itu datang dengan luka yang kotor imunisasi aktif tetanusnya walhu alam bisoaf hanya Tuhan yang tahu kapan jadi yang seperti itu tentu harus diberikan kedua-duanya serum anti tetanus dan juga tetanus toksoidnya jangan jangan membiasakan diri untuk minum obat antibiontika sembarangan sangat baik jika gejala yang menunjukkan peradangan infektif muncul nyata anda konsultasi dulu ke dokter antibiotikanya bagaimana karena pemberian antibiotika secara rasional harus didasarkan bukti kultur atau bukti empiris atau bukti dari pola kumanya di daerah tangan kumanya biasanya apa di daerah selangkangan kumanya biasanya apa di daerah keti kumanya biasanya apa nah itu namanya bukti empiris pemberian antibiotika sebagai pembiasaan atau otomatis itu nanti berdampak buruk memicu kekebalan atau resistensi bakteri terhadap obat itu ya ini akan merugikan kita sendiri kemudian untuk antinyeri atau obat-obat antiradang ini adalah beberapa obat yang lazim untuk bisa dipakai tapi perlu diingat banyak jenis obat antinyeri yang tidak ramah lambung jadi ini mesti diingat dalam benak kita atau disampaikan kepada mereka yang punya luka dan mengalami nyeri harus berhati-hati beberapa atau banyak obat antinyeri itu tidak ramah untuk lambung bisa membuat gastritis nyeri lambung yang hebat jadi sangat baik untuk seperti ini juga berkonsultasi dengan dokter ya terima kasih itu saja bagian wawasan dari saya mengenai luka dan penata kelolaan segera pada luka yang settingnya prahospital atau sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan semoga ini membantu mencerahkan kembali apa yang mungkin Anda sudah dapat atau malah mungkin menambah wawasan baru mengenai masalah luka dan penata kelolaannya bila mana ada yang mau Anda tanyakan Anda bisa menghubungi saya di sini terima kasih atas atensi dan animonya bismillah mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan lain dengan pembicaraan yang lain bilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera untuk semuanya selamat menikmati